Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Semuanya yang ngapunin, yang atur gitu. Udah ada yang ngatur, semuanya Allah pun ngatur. Jadi aku percaya aja sama acara. Mengenal pacaran juga atau ta'aruf juga atau seperti apa gitu Mas Yaris? Ta'aruf? Kalau aku jujur sih, gak tau ya. Untuk aku personal sih, aku lebih baik mengenal dulu. Daripada aku gak mengenal sama-sama. Kalau untuk aku personal. Ada dikenal sama Bilar juga atau mungkin sama siapa gitu? Ini ada nih di Jodohnya. Gak ada sih sambil sekarang sih. Gak ada yang gimana-gimana sih. Gak ada yang sama Bilar pengen enak aja juga. Bilar juga sangat support lah. Aku pengennya apa, pengennya gimana. Dia udah tau. Jadi gak ada yang gimana-gimana sih mereka. Paling cuma, ayo Riz, kapan nih mau jadiin? Bila gini, lo Riz ketemu atau nih? Apa? Waktu itu ngomong. Ya makanya balik lagi kan aku bilang, aku tuh cuma bisa berencana. Cuma kan semuanya lagi dari Allah. Kayak gimana ya ngomong. Ya kalau emang belum tau ini ya berarti insya Allah aku bisa berencana tahun depan. Ada tahun depan lagi. Ada tahun depan lagi. Ada tahun depan-depan. Tapi kayaknya dua tahun mempacaran, Pak. Udah mempacaran dua tahun sama Heriza gitu. Gimana tuh? Ya, cepat loh ya. Ya pokoknya aku minta doanya aja yang baik-baik. Semoga terhadap semuanya. Agak takut gak sih dengan, kan banyak juga artis yang memaaf gitu. Ada rumah tangganya yang kaya gimana-kaya gimana. Nah, kamu sendiri buat oke untuk menikah ngeliat dengan pengalaman teman-teman jadi agak takut gak sih? Pengalaman teman-teman banyak ya. Yang gagal ya. Yang gak sebenarnya kan itu bukan salah satu contoh ya. Itu bukan salah satu contoh yang baik. Banyak juga kok dari pasangan-pasangan. Banyak banget juga yang berhasil. Gitu loh. Jadi kita jangan melihat yang negatifnya. Kita harus melihat yang positifnya juga. Salah satu teman-teman kita kan recis juga lagi ditempa masalah gitu ya. Kalau yang itu aku gak mau ikut kecampur sih ya. Kalau yang sendiri mungkin ada komentar gak sih seperti apa gitu? Gak ada sih. Aku juga gak tau masalahnya gimana. Aku gak ngerti. Aku juga gak tau apa dan gimana. Jadi aku gak mau salah ngomong dan aku gak mau bahas. Pokoknya doain aja yang terbaik untuk Rian. Untuk Reciz juga. Pokoknya untuk semuanya. Semuanya pasangan-pasangan di Indonesia. Semoga semuanya berhasil gitu loh. Karena apa ya. Ya makanya. Ini tuh kita berdua doa orang-orang yang dibelajar ya. Tapi berdua itu sangat nyaruh kan. Ada curhat gak sih mungkin dari Rian sendiri ke Aris? Gak ada sama sekali. Emang gak tau ya. Aku juga gak tau. Kok orang nanya-nanya sama aku. Kayak kemarin wartawan juga pada nanya sama aku. Gak tau apa-apa. Jadi kayak. Aku juga gak pengen ucap terus sama Rian. Tapi jadi merasa kayak. Kok jadi gue sih yang jari-jari gitu. Gak tau ya. Mungkin bukan ke aku dong. Semua juga gak tau. Riz. Kalau mungkin bicara soal Haris Riza gitu. Ada gak sih. Tadi selain soal lari gitu mungkin. Ada gak sih. 5 faktik yang. Orang lain gak tau lo bikin. Contoh kayak misalnya. Gak tau Anis gak suka makan. Bawang goreng. Kayaknya gak tau deh. Pada tau semua deh kayaknya tentang aku. Apa sih Mbak Salih? Kayaknya pada tau deh aku. Jelek-jeleknya aku di upahasa aku. Apa yang orang gak tau ya. Aku gak bisa nilain diriku sendiri. Jadi. Biar orangnya. Biar orangnya. Tapi tahun baru dong. Dikit lagi nih. Ada rencana? Tahun baru. Aku belum punya rencana apa-apa. Tapi kemarin sih. Temen-temen sempet bahas. Bila. Keapakan. Bapak. Itu pada. Kemana nih kita tahun baru. Cuman aku juga ada. Mama. Aku datang sini. Jadi paling sama keluar garang. Kalaupun sama temen-temen. Paling bukan. Kalaupun sama temen-temen. Memilih. Kalau menghabiskan waktu. Sama keluar Mbak. Mungkin emang. Jarang lah. Karena Mama aku tinggal di Aceh. Ya. Aku di Jakarta. Jadi Mama juga ke Jakarta tuh paling ya. 3 bulan sekali. 4 bulan sekali. Emang jarang juga sama Mama. Jadi kalau misalnya ada Mama disini ya. Sebisa mungkin lah. Disisakan waktu aku untuk orang tua. Tapi plannya. Mau kemana? Belum ada sih. Kalau plan belum ada sih. Paling mungkin kita staycation aja gitu. Sebenernya sih. Tahun baru itu bukan salah satu hal yang dilayakan juga. Cuman memang. Emang banyak orang yang. Menghabiskan waktu sama orang-orang yang disayang. Itu aja sih. Tapi tahun 2023 ini udah ada yang tercapai kan? Atau ada yang belum? Alhamdulillah. Menurut lo gitu. Alhamdulillah yang tercapai ya pasti ada lah. Pasti ada. Sebakat list. Sebakat list. Yang tercapai. Ya kemarin aku bisa ke Papua. Alhamdulillah. Itu kan juga salah satu bakat list yang. Aku kesampean gitu loh. Jadi. Banyak lah sebenernya. Alhamdulillah. Saya semoga. 2024 semakin baik. Ya. Ada rencana. Target di 2024. Target di 2024. Ya. Ada solusinya. Ya ada sih. Sekarang aku kayak lebih. Ya udah. Menjalani hidup aja. Apa yang aku dapet. Alhamdulillah. Ya enggak ya udah. Ya pengennya sih pengen pro lagi. Tapi yang gak tau. Oke. Makasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih.